Berawal dari pembahasan aplikasi Omega Network yang mengaktifkan Google Authenticator atau Authenticase Dua Faktor Ini rekan-rekan ternyata ada yang lupa untuk menyimpan kode di awal dari aplikasi Omega Networknya Untuk Google Authenticatornya atau Authenticase Dua Faktornya Ini coba saya akan sharing, saya akan bahas solusinya bagaimana Dan ini bukan hanya berlaku buat aplikasi Omega Network Ini berlaku buat semua aplikasi yang ada Google Authenticatornya Atau rekan-rekan yang mengaktifkan dari Google Authenticator aplikasi tersebut Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Apa ya ini ya? Omega Network Tapi saya tidak membahas tentang aplikasi yang khusus ya Saya membahas tentang Google Authenticator yang mungkin rekan-rekan lupa di awal Ini berkaitan dengan kemarin pada saat ada sistem untuk perubahan wallet Terus ada kode autentikasi dua faktornya itu ya Rekan-rekan yang kebingungan itu saya bikin tutorial itu bro Dan ternyata rekan-rekan tidak menyimpan itu ya Google, apa itu kode di awal Padahal di video awal sudah saya sampaikan ya Seperti ini rekan-rekan Langsung saja to the point ya To the point Padahal ini ya, ini contoh saja Ini tulisan contoh saja ini Anggap saja ini adalah kodenya ya Kodenya saya tutupin Ini yang paling penting ya Dan disini ada barcode-nya juga bro ya Nah, mantap ini bro Sebenarnya kalau ini sudah lengkap ini Lebih amannya Anda simpan Dan ternyata rekan-rekan mungkin buru-buru Atau mungkin rekan-rekan pada saat bikin autentikasi dua faktornya Atau Google Authenticatornya ini ya Itu memang belum lihat videonya Dan di video saya sudah saya nyatakan di awal Ini harus disimpan bro Ini berlaku buat semua aplikasi bro ya Yang Anda harus mengaktifkan Google Authenticatornya Google Authenticator ini salah satu hal yang terpenting ya Semua ada plus minusnya sih ya Hal terpenting buat rekan-rekan untuk pengamanan ekstra sebenarnya ya Ada aplikasi yang kalau tidak mengaktifkan ini Maka tidak bisa untuk melakukan WD Contoh di bibit mungkin ya Terus yang kemarin-kemarin itu yang kita jalankan Satu aplikasi itu apa ya Uncoin ya Pada saat kita mau transfer Apa ya Token-token yang ada di wallet Uncoin Maka kita harus mengaktifkan Google Authenticatornya Atau autentikasi dua faktornya tersebut bro Nah Kalau yang lupa bro Menurut saya Menurut saya Kita tidak akan mendapatkan ini bro ya Ini menurut saya Disclaimer ya Kalau rekan-rekan mungkin ada yang bisa memberikan solusi kayak gini Ya komen disini nanti bisa Apa ya Bisa kita share kepada rekan-rekan semua Saya soalnya tidak terlalu ahli kalau masalah ini Terus solusinya gimana bang Nah Solusi menurut saya Ini menurut saya ya Solusi yang bisa itu ya Itu ya di backup ya Di backup sama Anda sendiri bro Ya Caranya gimana Yuk kita lihat Pastikan ini masih aktif bro ya Masih aktif Ada ya Di handphone Anda masih aktif Dan siapkan sekarang dua handphone Nah Itu di awal Dan pastikan Satu handphonenya itu adalah Satu handphone orang kepercayaan Anda Mungkin handphone istri Anda ya Atau mungkin handphone suami Anda Pokoknya Orang terdekat deh Anak Anda Mungkin bapak Anda Ibu Anda Terserah ya Yang handphonenya juga support Terhadap Google Authenticator ya Karena kodenya tadi sudah hilang bro Yang bisa itu Menurut saya Saat ini Saya ya Saya ya Hanya bisa untuk backup Dengan cara begini Yang pertama Anda klik garis 3 disini bro Garis 3 ya Garis 3 ya Bisa jadi mungkin nanti Kalau tampilan yang beda ya Di kanan Di kini Pokoknya garis 3 disini Nanti akan muncul tampilan seperti ini bro Nah di saat muncul tampilan seperti ini Anda klik transfer Akun Ya Transfer akun ya Transfer akun Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah ini ya Ini salah satu solusinya ya Handphone Anda Handphone Anda Handphone Anda ya Yang ada Kode Google Authenticator di awal itu bro Ya Yang ini ya Saya buka Ini ya Ini langsung klik Export account Gitu bro Ya Export account Ya Ini handphone A dulu ya Saya sebutkan A dan B aja dulu ya Handphone A ini Berarti yang ada Kode untuk Google Authenticator Sebuah aplikasi ya Nah ya Ini ya Terus yang Handphone B ini Handphone orang terdekat Anda Yang untuk menerima Apa ya Untuk menerima kode Google Authenticator Tapi bukan kode bro Jadi menyalin bro Menyalin akun bro Oke ya Bisa dipahami ya Saya ngomong A dulu Handphone A langsung buka ini bro Export account ya Nanti akan muncul tampilan seperti ini Kalau Anda pakai kata sandi ya Klik kata sandinya Kalau Anda pakai Apa itu Sidik jari Ya silahkan pakai sidik jari ya Nah setelah itu Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah Ini bro Aplikasi mana Yang Anda akan backup Ya Contoh ini ada tiga Aplikasi A Aplikasi B Atau aplikasi C Tiga-tiganya pun bisa bro Ya Kalau misalnya Anda ingin Backup yang cuma C aja Berarti centangnya yang disini bro Anda Hilangin Diklik Hilang dia Diklik hilang Yang tercentang cuma C Oke ya Bisa dipahami ya Anggap aja aplikasi C ini adalah Aplikasi Omega Network Atau aplikasi Uncoin Atau aplikasi apapun Pokoknya yang ada Di Google Authenticator Anda tersebut Oke ya Setelah Anda pilih Misalnya Anda ingin Mengekspor aplikasi C Langsung Anda klik next Nanti akan ketemu tampilan seperti ini bro Nah Ini siap-siap Untuk Apa ya Diambil sama handphone Orang terdekat Anda Handphone B tadi bro Oke ya Ini yang A Sampai sini Bisa dipahami Bisa Ini bro ya Setelah ini Anda buka Handphone B Handphone B Ya Handphone B Sama ya Di Google Authenticator Garis 3 Kayak tadi ya Garis 3 di atas Kiri atau kanan ya Kalau saat ini kiri ya Mungkin suatu saat Bisa di kanan Atau dulu pindah di kanan Pokoknya di kiri disini ya Nah ini ya Garis ini ya Seperti tadi ya Kemudian Kalau sudah ketemu transfer ya Sama kayak tadi bro Sama kayak tadi prosesnya Cuma bedanya Di saat ketemu Transfer account Seperti ini Handphone B langsung Klik ini bro Import account Ya Import akun bro Ya Di import ya Setelah klik import akun Nanti akan ketemu tampilan Seperti ini bro Bla 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 Silahkan baca ya Kalau berisi bahasa Indonesia Silahkan hatikan sendiri Kalau sudah serbuk Langsung klik skin QR code Ya Ya barcode nya bro Nah Kalau sudah gitu Klik izinkan Setelah klik izinkan Nanti akun ketemu tampilan Seperti ini Sudah bro Beres Nanti barcode nya Tinggal ditempelkan aja Yang tadi itu Handphone A itu Tinggal ditempelkan disini Apa ya Dipaskan Dipaskan Bukan ditempelkan ya Handphone B nya Dipaskan ke barcode Yang ada di Handphone A Sudah bro Nanti akan nyalin di Handphone B Itu salah satu solusi bro Kalau ada solusi yang lain Mungkin dari kanan yang lain Yang lebih ahli dari saya Silahkan komen disini Sekali lagi Saya mengingatkan Untuk semua aplikasi Ya Yang anda jalankan Kalau memang harus ada Sistem Google Authenticator nya Atau ada kesempatan Untuk mengamankan Lewat Google Authenticator nya Jangan buru-buru bro Yang paling penting itu adalah Kode di awal Atau barcode di awal Itu anda screenshot Atau anda simpan Anda tulis bro Itu paling penting Sehingga ke depan Kalau ataupun Handphone anda kereset Jika anda download Google Authenticator lagi Aplikasi Google Authenticator Kalau itu anda masukkan Itu sudah Bisa bro Bisa berjalan lagi bro Ya Bisa berjalan lagi Untuk mendapatkan kode-kode Untuk bertransaksi Untuk ganti-ganti apa Yang harus Dikaitkan Atau harus memasukkan Kode dari Google Authenticator Gitu ya Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat Buat semuanya Sekali lagi Ini berlaku Buat seluruh Aplikasi Bisa dicoba Bisa dicoba bro Selama masih ada Di situ Silahkan Apa ya Export Ke handphone Orang terdekat anda Orang terdekat itu Bukan pacar loh bro ya Terdekat ya Suami Istri Anak Kayak gitu bro Orang tua Kayak gitu ya Gitu ya Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang batingmu cotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan